Beredar sebuah video viral di media sosial, seorang pemuda bernama Muhammad Faisal Al-Farabi mendapat perlakuan tak menyenangkan dari oknum driver Gojek. Seorang wanita sempat merekam kejadian itu dan menanyakan kronologi kejadiannya, tak jauh dari peristiwa itu seorang emak-emak nyeletuk melihat kejadian tersebut. Pengen pulang ketika utat, saat bawa motor, ada mobil ngerem pelan-pelan, terus saya baik-baik ngeremnya tidak tiba-tiba, terus ada Gojek di belakang, tiba-tiba nabrak saya, saya kaget, tapi saya tidak marah. Dia turun dari motor, saya pikir ingin lisa manap, malah nonjok saya dan saya salah. Tadi saya lihat nonjok dua kali. Tidak semua saksinya nih, ih, lihat sampai berdarah-darah loh, lihat nih, sampai berdarah-darah nih, nih. Tuh, berdarah-darah dia. Oke mas. Ya, makasih. Faisal mengaku dibogem dua kali oleh oknum driver Gojek saat berhenti di lampu merah, padahal dirinya tidak merasa bersalah. Faisal mengira pelaku menghampirinya untuk minta maaf, namun ternyata secara tiba-tiba oknum Gojek itu langsung melayangkan pukulan dua kali ke wajah Faisal. Pukulan tersebut menyebabkan Faisal mengalami luka hingga berdarah di bagian bibir. Faisal mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 15 April 2023 sekitar pukul 17.50 WIB atau menjelang waktu berbuka puasa. Pada saat pulang kerja dari Jakarta Pusat di mana lokasi kejadian menurutnya di persimpangan lampu merah yang ada di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Di akun media sosial miliknya tersebut, Faisal menceritakan bahwa saat dirinya berhenti di lampu lokasi kejadian, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarainya ditabrak dari belakang. Korban mengatakan bahwa dirinya langsung menoleh ke belakang, ternyata yang menabraknya adalah sepeda motor driver Gojek. Sang driver Gojek yang belum diketahui namanya tersebut kemudian turun dari motornya. Setelah melakukan pemukulan itu, oknum driver Gojek langsung melarikan diri. Bahkan peristiwa yang dialaminya diunggah di akun media sosial Faisal berharap pelaku bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Saha Farahki. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui terkait kejadian yang saya alami yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Saya membuat video ini bukan atas permintaan dari Gojek Indonesia ataupun pihak terkait ataupun teman-teman dan orang-orang yang ada atau mengikuti terkait kejadian ini. Ini betul dari diri saya sendiri. Maksud saya untuk menjelaskan terkait pengalagi kemarin itu bukan untuk menjelehkan citra dari Gojek Indonesia. Maksud saya adalah saya ingin dari pihak Gojek Indonesia hanya untuk melakukan usut terhadap pelaku atau driver yang telah melakukan hal ini kepada saya. Saya tidak menyalahkan dari pihak Gojek terkait hal ini. Biasanya sekali lagi saya cuma ingin driver yang telah melakukan hal ini agar dapat diusut dan saya ingin bertemu. Karena kemarin saya tidak menduga kalau drivernya akan memukul bagian bibir saya. Waktu itu saya kebetulan sedang menggunakan masker. Saat saya buka masker saya sudah jalan ternyata berdarah. Dan ternyata ada ibu-ibu juga yang membantu saya untuk menyuruh saya pinggir dulu. Dan akhirnya saya diberikan air minum untuk buka puasa dan juga roti oleh ibu-ibu tersebut. Jadi sekali lagi saya tidak terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah banyak membantu untuk melakukan take a convention Gojek Indonesia. Dan sekali lagi hal ini bukan kesalahan dari Gojek Indonesia, melainkan lebih kepada individu dari drivernya sendiri. Jadi saya harap untuk berdepan yang tidak akan terjadi lagi. Dan saya mohon kepada pihak Gojek Indonesia untuk segera memproses hal ini. Untuknya saya sangat menunggu bagaimana kelanjutan terkait hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.